Jawa ya, di podcast yang sama istrinya Purnia Mega itu bikin medsos para presenter borok juga jadi rame loh kak. Iya betul. Termasuk aku juga ikut kena diserang. Sampai akhirnya beliau menyebutin ini siang lama kan pada saat itu. Iya betul. Terus kak, ini kan tadi Kak Denso juga bilang bikin podcast salah satunya pengen bikin hal atau berbagi hal yang bermanfaat juga kan buat para netizen. Enggak juga sebenarnya. Tadi di depan kamera gitu kan. Ad sense ya. Jadi di depan kamera gitu kan. Tapi kalau dari semua bintang tamu yang datang ke podcast Kak Denso yang bikin apa ya ceritanya atau kisahnya bikin kayak wah ini pelajaran banget nih buat diri Kak Denso sendiri atau keluarga gitu. Itu ada gak sih kak? Yang paling mengetarkan hati ya? Iya yang paling kayak wah ini kayak bisa jadi saya ambil pelajarannya nih di hidupnya gitu. Sebenarnya podcast saya itu yang saya suka dari podcast saya. Kalian nonton podcast itu 10 tahun dari sekarang masih tetap akan enak. Karena I talk from my heart to the person with the heart. Saya gak sekedar bikin konten disitu. Saya bicara dari hati ke hati. Dan saya tahu energi itu begitu berat sampai saya siapkan energi begitu besar. Uang bisa dicari tapi hati tak bisa dibeli. So I talk with the heart. Dan semua podcast saya itu buat saya semua punya dampak yang luar biasa buat hidup saya. Dampak paling besar terjadi di tahun 2022 saat saya kehilangan empat orang yang saya wawancara. Vanessa, Laura, Bayu, Bunda Dorje. Nah sehingga para netizen karena itu juga menganggap bahwa podcast Densu ini kutukan. Anda marah tidak dibilang begitu? Tidak. Saya gak peduli. Kutuk saya. Hidupkan mereka. Densu nangis ya kehilangan empat orang ini? Saya sangat patah hati bukan nangis lagi. Karena saya mendengarkan dari hati. Saya tahu ketika hati berbicara kan kita bisa rasa. Saat mereka harus pergi. Di saat waktu mereka belum happy ending kan. We are so sad. Nah disitulah saya merasa bahwa podcast saya 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun lagi. Udah bukan adsense-nya yang dilihat. Tapi what is the history. Value-nya. Value-nya yang kita bisa ambil. Value-nya yang kita bisa ambil.